Intro Daniel Anzar akan segera jadi tersangka kasus korupsi dan akemah oleh Hermanto Purba di seword.com Halo Assalamualaikum, bertemu lagi dengan Samara Hari Kamis nanti 7 Februari Daniel Anzar Siman Juntak akan kembali menjalani pemeriksaan sebagai saksi kasus korupsi dan akemah pemuda Islam Indonesia tahun 2017 di Polda Metro Jaya Sebelumnya pada Desember tahun lalu, ia juga telah dipanggil untuk dimintai keterangan terkait kegiatan yang melibatkan dirinya sebagai Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah Namun Daniel yang saat ini dipercaya sebagai juru bicara atau jubir Prabowo Sandi itu memilih mangkir Kita tidak tahu apa alasan dibalik keputusannya tidak menghadiri pemeriksaan tersebut Apakah karena memang benar-benar ada kegiatan yang mengharuskan dirinya mesti ada di sana Ataukah karena sengaja abai, hanya Daniel yang tahu Setelah lebih sebulan lamanya, Daniel kembali dipanggil Dan berdasarkan berita yang beredar bahwa Daniel telah mengonfirmasi kehadirannya Sekalipun dengan nada yang kurang elok Saya berpikir, kalau dipanggil ya sudah dipenuhi saja Tidak perlu harus berkomentar macam-macam seperti kurang perhatian gitu Bahwa pemanggilannya sebagai saksi atas kasus korupsi darah kemah Yang melibatkan PP Pemuda Mamadiah dan JP Ansor Yang bekerja sama dengan Kemenpora itu Menurutnya tidak terlepas dari pemilu yang akan digelar April nanti Bahwa pemanggilannya itu menurut Daniel Lebih pada kepentingan publikasi daripada menggali informasi darinya Silahkan Daniel berkomentar begitu Itu adalah haknya Dalam hal komentarnya benar atau tidak hukum yang akan berbicara Ketika Ahmad Dhani akhirnya difonis penjara misalnya Kubu Capres yang didukung oleh Daniel juga menyebutnya sebagai kebengisan rezim Bahwa Jokowi telah berusaha melumpuhkan lawannya dengan kekuasaan yang ia miliki Sekali lagi, itu adalah hak mereka untuk berpendapat begitu Sekalipun kenyataannya tidak demikian Ahmad Dhani dipenjara bukan karena Jokowi Ia dibui karena ulahnya sendiri Karena ia tidak mampu menguasai mulut dan jarinya Mereka lupa bahwa ada undang-undang ITE Yang wakil rakyat dari kubu mereka juga turut merancang hingga mengundangkannya Lalu masihkah Jokowi yang disalahkan? Itu kebangetan namanya Saatnya Jokowi benar-benar ingin memanfaatkan kekuasaannya Untuk membungkam lawannya sudah sejak dari dulu Tapi itu bukan Jokowi banget Justru mereka yang sebenarnya berpikir otoriter Lihatlah Fadrizon Ia mendatangi pengadilan tinggi DKI Untuk memastikan apakah Ahmad Dhani benar ditahan atau diculik Parah, Jokowi bukan penculik Prabowo, itu fakta Sepertinya sudah menjadi karakter para pendukung Prabowo begitu Adanya sebutan bahwa siapa saja yang bergabung dengan kubu Prabowo Syaratnya hanya satu Harus siap goblok Nampaknya benar adanya Rizal Ramri, JS Prabowo, Joko Santoso, Fahri Hamzah Bahkan Dhanil Anzar sendiri nampak kelihatan goblok saat ini Sukanya hoaks dan nyinyir Jadi, jika Dhanil Anzar dipanggil sebagai saksi hari Kamis nanti Menurut mereka itu adalah sebuah bentuk kepanikan dan upaya pemerintahan Jokowi Untuk menghantam pihak oposisi Goblok bukan? Apakah jika mereka berbuat salah lalu para penegak hukum diam saja Supaya disebut sebagai pemerintahan yang demokratis Itu sebuah pandangan keliru Justru, dengan sikap seperti itu negeri ini akan punah Mungkin saja terjadi Sebab negara dikelola dengan cara barbar Negara demokrasi bukan berarti bebas sebebas-bebasnya Tanpa ada batasan Semua ada aturannya Hukum harus ditegakkan tanpa pandang bulu Dan selama lebih dari 4 tahun Jokowi memerintah Ia telah melaksanakannya Hukum yang tidak berpihak Ketegasan Jokowi tersebut yang sesungguhnya membuat mereka seperti kesetanan Segala keberhasilan Jokowi membuat mereka panik Mereka lalu menyebar berita bohong Untuk menutup fakta yang ada Mereka mencoba memperdaya rakyat dengan kebohongan Fitnah dan kebencian Yang kemarin oleh Jokowi disebut sebagai propaganda ala Rusia Apapun alasan yang dilontarkan oleh Daniel Anzar Untuk mencoba membenarkan dirinya Tidak akan mempengaruhi jalannya pemeriksaan terhadap dirinya Kamis nanti Senang atau tidak Ia harus menghadapi kasus yang oleh pihak penyidik Menyebut bahwa telah ditemukan adanya kerugian negara Dalam kasus korupsi dan akema tersebut Itu pula alasannya Kenapa penyidik meningkatkan penyelidikan kasus tersebut Ketahap penyidikan Jika sebuah kasus dinaikkan ke tahap penyidikan Maka kemungkinan besar akan ada tersangka yang akan ditetapkan Peluang Daniel Anzar menjadi tersangka terbuka lebar Sebab pada saat itu ia duduk sebagai ketua umum PP Pemuda Muhammadiyah Sebagai ketua umum Ia turut menandatangani laporan pertanggungjawaban atau LPJ Penggunaan dana kema Yang bersumber dari APBN itu Sebagai pihak yang mengetahui Tapi Daniel berkilah bahwa ia tidak mengetahuinya Ia menyebut bahwa tanda tangannya telah disken oleh panitia Mungkinkah pengelolaan dana yang nilainya miliaran rupiah Daniel tidak tahu Sangat tidak mungkin rasanya Sungguh sebuah alasan goblok Lalu atas ditingkatkannya penyelidikan kasus korupsi Dana kema pemuda Islam Indonesia itu Ketahap penyidikan Akan adakah tersangka yang akan ditetapkan oleh penyidik subdit tipikor Diteres Krimsus Polda Metro Jaya Jika seandainya jawabannya iya Mungkinkah tersangka baru itu adalah Dr. Daniel Anzar Siman Jutak S.E.M.E Ya bisa jadi Salam Indonesia 1 Dan bagaimana menurut kalian Silahkan untuk tulis komentar di kolom komentar Jangan lupa untuk subscribe Like dan juga share Juga jangan lupa untuk subscribe channel Jurnal Radio Saya Merah pamit Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye-bye Jangan lupa untuk subscribe channel Jurnal Radio